Sebagaimana kita katakan, setiap orang atau setiap generasi itu pasti memiliki kelebihan dan kelemahan mereka. Kalau kita melihat orang tua milenial itu memiliki beberapa kelebihan atau keunggulan dibandingkan dengan orang tua zaman dahulu. Yang pertama, mereka, orang tua milenial ini biasa dikenal dengan ambisiusnya yang tinggi. Ambisius yang tinggi adalah keinginan dan hasrat yang kuat mereka. Sehingga dengan adanya ambisius yang tinggi ini, mereka mengharap bahwasannya mereka bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Atau untuk mendapatkan cita-cita itu mempunyai semangat yang tinggi. Betul, mereka memiliki ambisius yang tinggi. Kemudian juga mereka adalah orang-orang yang melek teknologi. Generasi milenial itu terkenal seperti itu. Sehingga mereka dengan anak-anak mereka itu sudah mengerti bagaimana menggunakan teknologi. Nah sehingga kelebihan ini, melek teknologi yang dimiliki oleh orang tua, milenial adalah hal yang menjadi keunggulan dari mereka. Sehingga mereka bisa mudah memantau seharusnya ya, memantau aktivitas yang dilakukan oleh anak-anaknya terhadap gadget atau terhadap televisi dan terhadap internet. Karena dia juga tahu. Sehingga juga ini bisa memberikan peluang bagi dia untuk mengatur pola penggunaan telpon, penggunaan HP dan lain sebagainya terhadap anak-anak mereka. Sehingga ini tidak bisa dibodoh-bodohin atau diakak-akali oleh anak mereka. Sehingga beda dengan orang tua mungkin di bawah 80-an, 70-an ya misalnya. Atau yang tidak mengenal itu lah, yang tidak mengenal teknologi. Ini kan terkadang kita melihat dulu gimana ya, waktu kita masih kecil mungkin ya, yang lahir 80-an masih kecil yang sudah punya HP, waktu dia remaja. Ini kan seringkali kadang dia sampai sekarang orang tuanya yang tidak mengerti masalah internet, sering diakak-akali seperti itu. Tapi kalau orang tua milenial, ini tidak mungkin lagi Ustaz ya? Ya, karena mereka hidup di zaman teknologi itu tadi. Itu kira-kira kelebihan atau keunggulan daripada orang tua milenial. Sebenarnya ada beberapa lagi keunggulannya, tapi yang paling signifikan, yang paling menonjol itu itu. Mereka orang-orang yang mendapatkan informasi itu secara mudah dan mengerti tentang teknologi dengan baik. Sehingga ini ketika digunakan atau dimanfaatkan oleh orang tua di dalam mendidik anak-anak mereka, seharusnya memberikan manfaat yang baik. Dan juga mereka ini haruslah menggunakan teknologi, haruslah menjadi hakim kalau kita katakan ya. Menjadi faktor yang menentukan baik dan buruknya anak-anaknya gitu. Terima kasih.